assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maman adeja channel terima kasih masih menyaksikan maman adeja channel kali ini admin kembali share ke teman-teman semua untuk update situasi tanaman tomat admin saat ini sudah cukup bagus ya teman-teman perkembangannya sudah naik bahkan yang ini yang teman-teman saksikan beberapa waktu yang lalu yang sebelumnya berada di bawah terakhir waktu usia 21 hari kemarin yaitu 2 jengkal kita cek ya nah waktu itu berada disini sekarang sudah bertambah lagi satu jengkal lebih ya teman-teman alhamdulillah sudah banyak perkembangan bunganya juga sudah bertambah ya kita keliling-keliling dulu ya teman-teman kita lihat lihat kembangan tomatnya untuk saat ini di usia 28 hari ya teman-teman atau 4 minggu iya sudah berbunga ya teman-teman selain berbunga juga sudah tinggi ya teman-teman daunnya juga cukup lebar daunnya juga cukup lebar terima kasih selamat menikmati selamat menikmati Oh ya teman-teman Untuk buahnya juga Alhamdulillah ya teman-teman Banyak yang selamat Sudah ada yang jadi buah Untuk yang ini Yang beberapa waktu lalu admin Share ke teman-teman semua Saat berpunga Sekarang teman-teman bisa saksikan Punga yang teman-teman saksikan waktu itu Sekarang sudah seperti ini Alhamdulillah ya Buah pertamanya sepertinya akan selamat Untuk pemupukan waktu itu Menggunakan Gandasil 1 sendok Dan NPK grower ya teman-teman Juga SP36 Alhamdulillah Buah pertama selamat ya teman-teman Ini di tangka yang pertama 1,2,3,4 Dan untuk Yang kedua 1,2,3,4,5,6 Tapi yang ini Tiga yang sudah besar Tiga yang kecil ya teman-teman Oke kita lihat-lihat lagi Di Tanaman admin Yang lain ya teman-teman Ini yang Di tengah ya teman-teman Itu yang dua Ini yang di tengah Yang ketiga Itu keempat Dan yang kesana Kelima dan ke enam Kita saksikan yang Ketiga ya teman-teman Oke teman-teman Admin sudah Tambahkan ini Tali Untuk Melindungi tanaman Supaya tidak rebah ya teman-teman Dan juga nanti Supaya Buah-buahnya ini Kuat ya teman-teman Terima kasih telah menonton Ya kita cek ke bawah ya teman-teman Siapa tahu ada buahnya Wow ternyata Benar ya teman-teman Sudah ada buah ya teman-teman Itu buah pertama Ini juga ada Sudah ada ya teman-teman Nah disitu juga ada ya teman-teman Sudah jadi Alhamdulillah ya teman-teman Oke teman-teman Kita cek yang di sebelah sana Alhamdulillah ya teman-teman Bunganya juga sudah Banyak Semakin bertambah saja Alhamdulillah Alhamdulillah oke teman-teman untuk yang sebelah sini waktu admin share di Facebook waktu itu waktu penanaman Hai tanaman ini sempat ada yang bilang dari anggota grup kutilang katanya teman-teman Alhamdulillah sekarang udah enggak kutilang lagi ya sekarang udah bohai sekarang udah berkembang ya Nah ini Hai ini awalnya kecil ya teman-teman tuh perhatikan ya teman-teman ini kecil ya dari bawahnya tapi Alhamdulillah sudah Hai menampakkan kebohaiannya dia yang ini juga sudah bagus ya teman-teman ya yang ini juga walaupun tertutup pohon kakao di sebelahnya tetap perkembangannya bagus ya teman-teman Hai tetap bohaya tetap subur ya seperti itu teman-teman sekarang perkembangan tanaman tomat admin Oke teman-teman Hai kali ini kita langsung ke proses pemupukannya teman-teman Oke teman-teman untuk menggenjot bunga dan buah kali ini admin sudah siapkan amunisi untuk usia 28 hari ini untuk NPK 16 admin tidak pakai dulu admin liburkan dulu NPK 16 nya kita fokus ke pembuahan dulu ya teman-teman untuk NPK booster masih kita pakai dan ini gandasil sebagai penguat kaliumnya juga dan juga ini KNO 3 putih untuk menggenjot bunga dan buah tentunya teman-teman karena dalam KNO putih ini kaliumnya cukup tinggi teman-teman kita langsung aplikasinya teman-teman ya untuk gandasil kita kasih satu sendok setengah ya teman-teman untuk selanjutnya kita pakai ini NPK booster dimana ini juga ada unsur mikronya yaitu DTE nya kaliumnya tinggi teman-teman 22 ya teman-teman kenapa admin menggunakan gandasil karena gandasil itu kan unsur mikronya lengkap ya teman-teman ada magnesium dan lain-lain karena magnesium sangat penting ya untuk tanaman tomat ya teman-teman ya npk boosternya kita pakai satu gelas ya untuk KNO nya disini kita ambil tengahnya saja yang mana dosisnya itu kan 3-5 kita pakai 4 sendok ya teman-teman 1 2 3 4 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman sambil menunggu pupuk larut jangan lupa ya bagi teman-teman yang baru menemukan video ini silahkan teman-teman like silahkan teman-teman tulis di kolom komentar untuk pertanyaan-pertanyaan dan juga jangan lupa ya untuk teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini dan juga tekan notifikasinya supaya teman-teman bisa melihat perkembangan tomat di usia selanjutnya sepertinya sudah larut kita tinggal kocorkan ya teman-teman seperti biasa kita kocorkan satu gelas per pohon ya teman-teman ya teman-teman selamat menikmati ya teman-teman selamat menikmati 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 selamat menikmati